Motif mertua gorok menantunya yang lagi hamil tujuh bulan di Dusun Belimbing, Kabupaten Pasuruan terkuat. Seperti diketahui, pelaku sekaligus ayah mertua bernama Hoiri alias Satir, 53, tega menghabisi nyawa menantunya yang sedang hamil tujuh bulan yakni Fitria Al-Muniroh Hafidloh Diana, 23. Sejumlah spekulasi pun muncul di balik kejadian ini. Rumor yang berkembang adanya cinta segitiga, hingga ada dugaan pemerkosaan. Masih kami dalami. Tapi yang jelas, suami korban menyebut istrinya itu sangat gemati, perhatian, red, kemertuanya, karena sudah dianggap orang tuanya sendiri, paparnya. Menurut Kapolsek Pujianto, pihaknya juga sudah mendengar informasi itu. Namun pihaknya perlu waktu untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Sementara, berdasarkan keterangan Kapolsek Purwodadi, AKP Pujianto, mengatakan tindakan pelaku itu dipicu karena pelaku merasa lapar. Alasannya lapar. Tetapi pengakuan anaknya, terduga pelaku ini tiap malam suka marah-marah, katanya. Perubahan sikap menjadi temperamental ini terjadi sejak dua hari belakangan. Menurut keterangan Sueb, suami korban, kepada polisi tidak masuk akal jika ayahnya kelaparan. Keterangan Sueb, istrinya itu gati, peduli, kepada terduga pelaku. Selalu dibuatkan makanan, gak pernah sampai kelaparan, ujarnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.